Pemirsa berbagai cara dilakukan masyarakat dalam rangka memperingati hari ibu. Di Bali, para Polwan bertugas sambil mengenakan kebaya dan melakukan aksi simpatik. Sementara di Solo, Jawa Tengah, belasan perempuan mengikuti aksi sungkeman masal kepada ibu mereka masing-masing. Untuk memperingati hari ibu, Polwan Polda Bali mengenakan kebaya saat bertugas. Aksi Polwan ini menarik perhatian pengguna jalan yang melintas di Jalan WR Supratman dan Pasar. Tidak hanya mengubah penampilan, mereka juga menunjukkan kasih seorang ibu dengan cara membagikan pengemawar kepada masyarakat. Kesempatan ini juga digunakan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tata cara tertib berlalu lintas. Selain memasang stiker tertib berlalu lintas, Polwan membagikan helm secara gratis bagi pemotor yang tidak mengenakan helm saat berkendara. Opini yang sebelumnya, ibu selama ini kan hanya memasak, kemudian mengasuk anak. Sekali lagi silahkan kita berkiprah di luar rumah. Namun kalau sudah masuk rumah, kembali lagi kewajiban kita sebagai seorang ibu. Belasan perempuan di Sukoharjo, Jawa Tengah juga mempunyai cara tersendiri dalam memperingati hari ibu. Secara massal, mereka mengisi rambut dan merias ibu-ibu mereka yang sudah lanjut usia. Di ringin nyanyian lagu masa kecil, mereka juga melakukan sungkeman dan meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat selama ini. Tidak hanya itu, setelah sungkeman, biasa perempuan di Sukoharjo, Jawa Tengah, dan menambah suasana semakin harum untuk campur bahagia. Para peserta mengaku senang dengan kegiatan ini, sebab dapat mempererat hubungan ibu dengan anaknya. Mereka berharap dapat melakukan kegiatan ini lebih sering dan tidak hanya dalam rangka memperingati hari ibu saja.